Udah benar itu Tunggu, Bang Juma memandang profesi saya apa? Ini karena Bang Juma main logika mulu Ya, sebagai apologet Anda sebagai apologet Kristen yang paling konyol Ada lagi? Oke Nah, terus Saya sebagai, enggak dengar ya Seperti Yesus, dia bisa jadi rabi Jadi Tuhan, jadi Tuhan Jadi Nabi Jadi utusan Jadi, ya, jadi utusan Jadi pencipta alam semesta Udah banyak nih, ini dia Nah Bukan itu poinnya Yang pertama, Yesus Yesus ruang lingkupnya itu apa? Yesus ruang lingkupnya adalah utusan Kepada murid-muridnya Yesus dikenali, dipercayai Sebagai rasul Sebagai utusan Ini murid Bagaimana dengan Yesus? Yesus mau dipercayai sebagai apa? Aku tahu Bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi orang yang banyak disini Yang berdiri mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yesus mau dipercaya sebagai apa? Nah, disini Bingung kan? Bingung Kok jadi saya yang bingung? 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 Gimana saya? Kenapa saya yang jadi bingung? Yohannes 11.42 Aku tahu bahwa engkau selalu mengasihi aku Selalu mendengarkan aku Oleh karena itu Orang yang banyak disini mengelilingi aku Aku mengatakannya Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yesus mau dipercaya sebagai apa? Tuhan Ih, pati minja Gimana ceritanya kau belokkan ucapan Yesus? Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Agar supaya mereka percaya Bahwa engkau lah Yang telah mengutus aku Berarti Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan Eh, mati minja Memang rusak otak kau ini kawan Enggak, Bang Jumah Dengar dulu Bang Jumah Kan di dalam perjanjian baru itu kan Yesus berkata Aku dalam dia Dia dalam aku Kami adalah satu Jelas Gimana ceritanya? Yesus mau dipercaya Kalau dia itu adalah utusan Tuhan Gimana dong? Yesusnya loh yang berkata Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Iya Oke, udah paham aku Aku gini Aku bisa Aku bisa menyatakan diriku Aku seorang wartawan Nah, orang percaya nih wartawan Aku seorang aktivis Aktivis anti korupsi Kedua Dua ada dua ya Aku seorang direksi Direksi konstruksi Ada empat Udah empat nih Aku posisi Kamu mau dikenali sebagai apa? Tunggu dulu Nah, orang kan gak tahu Kalau orang Apa Misalnya nih Saya Saya pakai sandal sualo Ke Indomaret Yang ATM Pakai celana pendek Ini pakai sandal sualo Nah, orang kan menganggap Ini dia direksi Tapi kok pakai sandal sualo? Kan secara logika Loh, 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 loh Kok Aku mau Aku mengatakan Agar supaya Mereka percaya Agar supaya mereka percaya Saya mau Kata Yesus Agar orang-orang ini percaya Bahwa aku ini adalah utusanmu Itu yang Yesus mau Yesus mau agar dia dipercayai sebagai utusan Dari mana ilmunya Anda mengatakan Bahwa Yesus mau agar orang percaya Kalau dia itu adalah Tuhan Dari mana ilmunya? Banyak Banyak murid-muridnya mengatakan dia Tuhan Bahkan Maria Magdalena Ya, Maria Magdalena Ketika Lazarus setelah meninggal Menangis dia Tuhan, kenapa kau tidak datang? Dia sudah menyatakan Maria Magdalena itu kepada Yesus Tuhan, kenapa kau tidak menyembuhkan Saudaraku, katanya Itu sengaja dibuat Dibuat Yesus Makanya dia tidak kembali ke Judea Kan gitu Dari mana Anda tahu Kalau Yesus itu Tuhan? Yohanes 13-13 Loh, dia manusia Pada saat dia Mengatakan itu Dia manusia atau dia Tuhan? Tuhan Eh, mati nih ya Memang Tuhan itu manusia Dia memakai rupa seorang hamba Seperti manusia Loh, loh, loh Gimana? Kata siapa? Rasul Paulus Nah, berarti Paulus yang mengatakan itu kan? Paulus itu diberkati Tuhan Dia ada rohan Saya tanya dulu Berarti Paulus kan yang mengatakan itu? Iya Di Filipi 2-5-11 Nah, Paulus yang mengatakan itu Yesus ada enggak mengatakan itu? Kan tadi bilang Aku dalam dia-dia Dalam aku Kami adalah Enggak Bukan itu yang saya tanya Yesus ada enggak mengatakan itu? Ini atakan yang gimana? Seperti yang Paulus katakan Aku dari atas Bukan dari bawah Kalau itu mah gampang 1 Korintus 15 Juga seperti itu adanya Musa begini Bang Yesus sama seperti makhluk Yang berasal dari surga Enggak ada bedanya tuh Musa enggak pernah Nabi Nuh enggak pernah mengatakan begitu Aku dari atas Bukan dari bawah Enggak pernah Nabi Nuh Nabi Abraham enggak pernah Nabi Musa itu Nabi Musa itu pahlawan Bukan musuh umatnya Kalau Yesus musuh umatnya Yesus melakukan apapun Demi untuk dipercayai Sebagai utusan Dia katakan Aku dari atas Aku anak Tuhan Aku Mesias Akulah yang kalian tunggu Akulah dia Semua diucapkan Yesus Demi supaya umatnya menerima dia Tapi tetap aja ditolak Nabi Musa diterima mah Bahkan Nabi Musa Yang membebaskan mereka Dari perbudakan Mesir Jangan ada semangat Halo semangat malam Iya malam Lalu kalau kata Yesus Aku alfa dan omega itu Bagaimana bang Nah Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8 Waspadalah kepada penyesat Yang datang kepadamu Dengan menggunakan namaku Tuh Waspadalah kepada penyesat Yang datang kepadamu Dengan memakai namaku Dan berkata akulah dia Jadi murid Jadi murid-murid Yesus Tidak percaya ketika ada penyesat datang Mengaku Yesus di pulau Patmos Karena sang murid Sudah dinasihatkan Jangan kau percaya kepada penyesat Yang datang mengaku Sebagai aku Jadi yang datang di pulau Patmos Mengaku aku adalah alfa dan omega Itu bukan Yesus anak Maria Itu penyesat itu Itu bukan Yesus Itu bintang timur Helal bin Zakar Itu Bintang timur itu Itu adalah Putra Pajar Siapa dia? Lu Kiper Jadi yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu Yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu Yang datang kepada Yesus palsu Kenapa bisa demikian? Ya karena mereka membuat makar Allah membalas makar mereka Baca di dalam Kisah para Rasul 11 Nomor 1 Apa yang tertulis disana Kemudian Malaikat berkata Apa yang Seperti apa Kalian melihat Yesus terangkat ke langit Demikian juga Nanti Yesus datang Untuk yang kedua kalinya Sekarang orang-orang melihat Yesus Orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit Lengkap Yesus datang kedua kalinya Nanti Yesus datang kedua kalinya Dengan lengkap dengan jasad atau tidak? Ya seperti terangkat Lengkap Batang juga lengkap Lengkap Yang datang kepada Paulus Yang mengaku Alpha dan Omega Lengkap jasad atau hanya suara? Hanya suara Nah itu bukan Yesus Berarti Itu sih sudah jelas Anda sudah menjawabnya Makanya Yesus mengatakan Waspadalah Waspadalah Kepada penyesat Penyesat ini iblis Yang datang kepadamu Dengan memakai namaku Berarti penyesat ini mengaku Yesus Akulah Yesus Malam bang Ya malam Dari mana bang tahu Yang datang ke Paulus itu penyesat? Kan dia katakan Di dalam kisah para rasul 11 nomor 1 Yesus datang lengkap dengan daging Baca dalilnya Coba baca dalilnya Yesus Tapi bang Udah langsung dipersulit Jangan dipersulit Jangan dipersulit Bibel anda sendiri Bibel anda sendiri yang akan membongkar Isi perutnya sendiri Itu kita pandai loh Kita pandai mengatakan bahwa Kalian melihat Yesus terangkat ke langit Begitu juga dia akan datang Untuk yang kedua kalinya Sama seperti ketika Engkau melihat Yesus terangkat ke langit Terangkat dengan jasad Maka Yesus datang Dengan jasad Jadi kalau dia datang dalam Hanya dalam mimpi Itu salah Oh salah Itu bukan Yesus Loh Kisah para rasul 1 nomor 11 Yang mengatakan itu Anda ada percaya kepada Baiman Gini lah Gini lah ya Kita buatlah perbandingan Jangan-jangan pakai sandiwara radio disini Gak ada sandiwara radio bang Jumala Saya tanya dulu Hai orang orang Galilea Ini dalil kitab anda nih Kitab anda nih Hai orang orang Galilea Ini kata malaikat Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara Seperti kamu melihat dia naik ke langit Akan datang kembali Seperti kalian melihat dia terangkat ke langit Iya itu kan untuk semua manusia Bukan untuk orang terkentu Dia terangkat dengan jasad Iya itu kan maksudnya untuk Ketika dia datang Ketika dia datang kedua kalinya Dia dengan apa Suara saja atau lengkap dengan jasad Kalau namanya lengkap dengan jasad Jumlah Itu untuk semua manusia Ini kan hanya untuk orang-orang terkentu Itu tafsiranmu Oke lah Ini malaikat yang berkata Malaikat itu berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Jadi ginilah Aku bukan dari bumi ini Aku turun dari atas Coba aku tanya dulu Maksudnya atas disitu apa Oke Anda coba Anda coba lihat Di dalam kitab anda sendiri Bagaimana kemudian Di dalam kitab saudara 1 Korintus 15.48 Mahluk-mahluk surgawi Mahluk-mahluk langit Dari atas Ophoranios Sama seperti Yesus Yang berasal dari atas Berarti dia dari surga Ya kan Tidak ada Tertulis surga disitu Itu langit Langit Ophoranios Oke oke Berarti dia dari langit Iya dari langit Apakah manusia dari langit Sama seperti Makhluk-makhluk langit Iya Makhluk-makhluk langit Makhluk-makhluk langit Dari langit Yes Oke Apakah manusia dari langit Makhluk-makhluk lainnya Semuanya dari langit Kita semuanya ini berasal dari langit Tidak ada manusia yang berasal dari langit Itu Adam ada Lebih dulu Daripada Abraham Bahkan Salomo mengatakan Aku ada sebelum langit digariskan Baca Amsal Delapan nomor Sekarang ini Oke Sekarang inilah Aku ada sebelum Abraham Ada Salomo mengatakan Aku ada sebelum langit digariskan Oke Bantah terus Jumat Oh iya dong Baru Siapa yang mau dibodohin Bacakan lagi Oke Ketika Filipus bertanya kepada Yesus Tunjukkanlah pada kami Allah itu Ya Tuhan Oke Tuhan aja kita bilang Atau guru Atau nabi Suka melahkan gitu Terus Hai Filipus Sudah sekian lama engkau bersamaku Kenapa engkau tak menyadarinya Dengan melihatku engkau telah melihat dia Bapak Maksudnya Yesus menjawab itu Bung Iya Yohanes 5 Nomor 37 Bapak yang mengutus aku Loh Suaranya tidak bisa Pernah Lari Gini Jumat Kalau kamu pernah lihat Suaranya pun tidak bisa Pernah Kalau pikirmu Jumat Hanya untuk membuat Yesus itu sebagai utusan Sebagai Yesus yang berkata Iya Silahkan Yesus yang membantai Iya silahkan Engkau tidak Kularan Makanya Oke Gini Jumat Yesus Yesus berkata Sekarang Bapak yang mengutus aku Bapak yang mengutus aku Kamu tidak pernah melihat wajahnya Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan Berarti yang dilihat oleh Filipus itu Bapak atau bukan? Miaw Belajar itu penting kawan Belajar itu penting Biar tidak menjadi Manusia terkutuk selamanya Belajarlah Jangan kau menyembah manusia Yesus mengatakan Siapa yang melihat aku Sama melihat Bapak Bukan wujudnya Bukan fisiknya Karena Yesus itu manusia Sedangkan Bapak bukan anak manusia Bilangan 23 Nomor 19 Bapak bukan manusia Dan bukan anak manusia Yesus Manusia dan anak manusia Udah Silahkan Ini sekarang kau Yesus versus kau ya Sekarang Sekarang gini Dengan melihatmu Panggil saya Yesus bang Dengar dulu Panggil saya Yesus Karena saya wakilnya disini Gini bang Kamu wakilnya Paulus Saya wakilnya Yesus Kalau abang diskusi Abang jangan ngomong terus bang Abang menang ngomong aja Saya sedang membantah Tuduhanmu Kalau saya adalah Tuhan Yang nyuruh ke Tuhan siapa? Emang kamu layak? Saya wakilnya Yesus Saya kuasa hukumnya Yesus disini Jumat Suka-suka gue dong Anda mengatakan Yesus Tuhan Jumat satu-satu Kerdasan kan Yesus Dia bukan Tuhan Awas urat leher Oh iya dong Kebenaran itu harus diterjaskan Apalagi orang-orang yang lemah akal Kayak ente Harus Orang keras aja Kok gak percaya Kak Gak tembus ke kupingmu Apalagi saya Lemah lemah Satu-satu ngomong Jumat Satu-satu Kita sesuatu Satu-satu ini Bungko bawa dalil Diam dulu Diam Kampilnya Yesus Saya untuk menangkis Dari segalanya Kampilnya Yesus Apalagi Tuduhan apalagi Untuk kau sembah Naknya orang Satu-satu Ngomong apa Jantian orang Ngomong Anggap saja saya Karena saya mengambil Ucapan 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 Yesus Anggap Gak bisa Gak bisa Saya sudah mengatakan Dalam Yohanes 5 Nomor 37 Bapak yang mengutus aku Bapak yang mengutus aku Kalau tidak pernah melihat Wajahnya Suaranya pun Tidak bisa kau dengarkan Nah Gimana dong Gimana dong Eh host Jangan main Susah kau kalahkan saya Bung Susah Eh gini Bilang sama Bilang sama hostmu Jangan main Udah Aku bawa dalil lagi Untuk kau lanti Anaknya orang jadi Tuhan Dalil apa lagi Silahkan Sekarang gini Jumal Ya Apalagi Sudah Dengan melihatmu Apakah bisa aku melihat Orang lain Bisa Bila maksudkan orang lain Kau mirip siapa rupanya Saya Kalau diutus kemudian Oleh Pak Jokowi Saya Sebagai wakil Pak Jokowi Kalian mendengarkan saya Sama mendengar Jokowi Melihat saya Sama melihat Jokowi Karena saya wakilnya Saya dudanya Saya Saya Untuk Orang yang mewakili Indonesia Untuk melihat Indonesia Lihat wakilnya Yesus mengatakan Aku tidak berkata-kata Dengan diriku sendiri Yesus sendiri yang mengatakan itu Kalau kamu melihat Di dalam Yohanes 1 Nomor 18 Apa kata Yesus Tidak ada Seorangpun Yang pernah Melihat Tuhan Tuhan Tuh Kata Yesus Kata Yesus tuh Tidak ada Seorangpun Yang pernah melihat Tuhan Tetapi Hambana Tuhan Yang ada di pangkuan Tuhan Siapa moderator ini Aku tanya dulu Menyatakannya Diam kau dulu Jumat Kenapa kau CP Jangan penangis Siapa moderator ini Aku kok Saya moderator Kenapa emangnya Kenapa dimit-mit terus Si CP Ya guru udah lagi ngomong Kok ngomong Loh Kalau kayak gitu Barunya menang guru Nggak mau ngomong Kenit-mit orang Kenapa memang Ini komal kami Kenapa emang Sudah kau bante saya Saya ini wakilnya Yesus Ngomong lagi Kau hanya suka apa Jumat Menang-menang ngolok-ngolok Orang aja Saya ini wakilnya Yesus CP Apa kau bilang aku Kau CP kan Masuk ke CP apa Cicap balule Eh bagus kau ngomong Kecil Udah-udah Kau bante aja Pengakuan-pengakuanku Siapa yang melihat aku Nggak nyambung pengakuanmu Nggak nyambung Sebab aku Adalah wakilnya Sama-sama orang muslim Kau gurinda Sama kau ini kok nggak sopa-siapa Saya wakilnya Yesus dong Gimana sih Sama kau kayak apa Ada Ada yang ngatung-ngatung nabi Dia katanya dari Diangkat malekat Ada Suka-suka dia dong Sekarang bante aja Kenabiannya kalau bisa Iya dong Suka-suka mu juga lah Bante kenabiannya kalau bisa Alah Bukan aja yang menganggap itu Iya Derita lu daripada lu Nanti anaknya orang Kau nanti saya menjadi Tuhanmu Sekarang gini cuma Kutanya lah kau dulu Dengan melihat Juma Apakah aku bisa melihat Erdiansah Kalau saya wakilnya Nggak bisa Oh nggak bisa Ya memang nggak bisa lah Coba-coba kamu baca Yohanes 1.18 Sekarang gini Juma Ini pengakuan Yesus Yohanes 1.18 Ini pengakuan Yesus Anggap saja saya ya Saya Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapak Tetapi anak tunggal Bapak Yang ada di pangkuannya Dialah yang Menjelaskannya Ayo Capek kau ngomong Gimana capek Ini pengakuan Yesus Kenapa hanya pengakuan Yesus Yang masalah utusan Yang kau bahas Yang lain nggak Dia mengatakan Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Bapak Itu kata Yesus Tuh Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Bapak Yohanes 1.18 Ya makanya dia datang dari manusia Yesus dia pembohong Rupanya Dia pembohong Yesus itu Yesus tak pernah bohong Jadi ku bilanglah sama kamu dulu Dengar dulu Gantian ngomong Kau Yesus bukan Bapak Kau di agamamu Dia dari sopan sanggung Berdebat nggak Kalau begitu Yesus bukan Bapak Kalau begitu Yesus bukan Bapak Kadangnya mengatakan Tidak ada seorang pun Yang melihat Bapak Pada saat Yesus disunat Dilihat nggak Macam kenal bujangnya Eh pada saat Yesus disunat Nontonnya dilihat nggak Eh Jumah Oh Jumah Gak ada lagi pertanyaanmu yang lebih Biar nampak ahlakmu bagus Pada saat Yesus disunat Dinetehin Yesus dilihat nggak Menurutmu Dilihat Yaudah Nah Yesus mengatakan Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Bapak Ya makanya dia menjadi manusia Nggak jadi Bapak seutuhnya Loh Tapi tadi katanya Filipus melihat dia Melihat Bapak Kuclo Astaga Astaga CP 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 Kuclo 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 Tadi katanya Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak Sekarang gini lah Jumah Melihat wujud Yesus Melihat aja lah Yesus Bagus Pengen kalilah kau itu menyembah anak orang Sekarang gini Jumah Masalahnya kalau menyembah anak orang Masalahnya sama muslim apa? Oh bisa silahkan aja Masalahnya sama muslim apa? Masalahnya agamamu kau ajarkan kepada kami Sejak kapan pula? Ya kenyataan pula Sejak kapan pula Eh Kris tadi itu Beritakanlah Bapak Bapak Kepada seluruh makhluk Betul? Betul Ya sudah Pada saat kau beritakan kepada kami Surat kabarmu itu kami tolak Dengan cara apa? Yang kami ure dong Kamu mengajarkan kepada orang kami Bahwa Yesusmu itu Tuhan Masalahku Mengatakan dia bukan Tuhan Gimana dong? Berasa aku gini cuma Eh Jumah satu-satu ngomong Pelan-pelan kau Ya makanya kalau saya masih ngomong Jangan kau ngomong Kuclo Bukan kau aja ngomong Jangan kau saya diam Baru kau ngomong Kuclo Saya ngomong kau ngomong Itu namanya Talol Dengarkan saya dulu Baru kau ngomong Jangan pada saya Saya ngomong Kau juga ngomong Kau juga ngomong Kau juga ngomong Dari tadi kau ngomong Kamu juga ngomong Gak pernah diam kau dari tadi Sejak kapan kau diam Kamu di miut baru kau diam Kapan kau diam? Nah ini baru kau diam Dengarkan saya Yesus berkata dalam Yohanes 1 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapak Itu kata Yesus Berarti melihat Yesus Bukan melihat Bapak Sampai sini otakmu berfungsi Enggak Kayaknya otakku lebih jago daripada kau loh Ya udah kau jawab ini Kata Yesus tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak Berarti melihat Yesus Sama dengan melihat Bapak atau tidak Seperti melihat Bapak Seperti melihat Bapak Pingin muntah di wajahmu Eh kontol Bagus kau ngomong Lebih bagus saya ngomong Saya enggak bicara totor Saya cuma mau muntah Karena memang itu fakta Sudah dibilang Yesus Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak Jadi melihat Yesus itu melihat Bapak atau bukan? Siapa arti melihat Bapak? Memang iya Kenapa kau? Koko yang kepanasan Ketawa Aduh Cepet Cepet Tidak seorang pun pernah melihat Bapak Kata Yesus Makanya Makanya Yesus heran kepada Filipus Eh Filipus Sudah sekian lama kau bersama dengan aku Kau masih tanya Tunjukkan Bapak itu kepada aku Dasar cuplis Bapak itu tidak bisa dilihat Loh Kenapa enggak kau sambungkan bahasanya? Apa katanya? Tetapi anak tunggal Bapak Yang ada di pangkuan Bapak Bukan itu sambungan bahasanya itu Jumah Apanya? Bukan itu sambungan bahasanya itu Enggak usah kau bodoh-bodohi kami Itu sambungannya Lalu apa sambungannya? Enggak ada Apa sambungannya? Sudah sekian lama kau bersama aku Kenapa kau belum mengerti katanya? Saya baca Yohanes 1 18 Kalau Jumah Jumah kau Enggak usah kau plintir-plintir Makanya kau belajar Saya baca Yohanes 1 18 Tidak kau mute Yesus berkata Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapak Si mute mujang ini Kamu enggak nyambung Saya baca Yohanes 1 Nomor 18 Sudah Sudah kau ngomong? Sudah kau ngomong? Sudah sekian lama kau bersama aku Filippus Engkau masih bertanya katanya Dengan melihat Tuhan Engkau telah melihat Bapak Apa masalahnya? Karena dia bodoh Siapa bodoh? Filippus Bodo Sudah pernah ku katakan Aku utusan Tuhan Bukan itu bahasanya Jumah Ini maksud Daripada kandungan bahasanya Tidak ada maksud kandungan bahasa Bukan itu ada bahasa Kalau itu bukan maksudnya Kau mundur di alam Yohanes 1 18 Tidak itu arti bahasanya Itu bukan sosok tahu Kalau kitab kami Jadi maksudnya melihat Yesus Anak Maria itu Berarti melihat Bapak gitu Maksudnya Itulah ucapan Yesus Dengan melihatku Engkau telah melihat Bapak Katanya Berarti membunuh Yesus Membunuh Bapak gitu Loh Disitulah kadang Jumah Jangan pengetahuanmu Kau bawa ke orang Tadi kau bilang melihat Yesus Melihat Bapak Sekarang gini Jumah Berarti menetein Yesus Netein Bapak gitu Jumah Kau berani gak bersumpah Bahwa yang kau ucapkan itu jujur Kau berani gak bersumpah Yang kau ucapkan itu jujur Apanya? Berani kau bersumpah Apanya yang jujur? Bahasamu itu Kalimatmu itu Terlalu sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipos Sama Namun engkau Tidak mengenal aku Barang siapa Telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Kenapa langsung kau bilang Melihat Bapak? Tadi gak kau bilang Loh Ini dalilmu kan? Iya betul Dengan melihat aku Engkau telah melihat Bapak Betul kan? Kalau kau memaknai Melihat Yesus Sama melihat Bapak Berarti pemaknaanmu Itu keliru Kok keliru pula Berarti siapa yang Membunuh Yesus Sama membunuh Bapak Gitu Nggak usah terlalu jauh Dulu kau kaji Kesitu Dengan melihat aku Engkau telah melihat Bapak Udah kau artikan aja Berarti membunuh aku Kau artikan dulu Belum nyampe imanmu kesitu Ketawa Berarti membunuh Bapak Membunuh Yesus Membunuh Bapak Itu lain cerita Nanti kita bahas Nanti kita bahas Lain cerita Otakmu dimana kawan Otakmu dimana Di kepala Jadi melihat Yesus Sama dengan melihat Bapak Gitu Sekarang gini Itu tertulis atau enggak Tertulis Jadi Berarti sama melihat Bapak Artikan dulu Sekarang aku tanya Arti makna itu apa Cobalah Oke Kalau saya memaknainya Yesus itu adalah utusan Apa yang Yesus katakan Jadi Bapak utusan Yesus sendiri mengatakan Dalam Yohana 10 Nomor 3 Berjauh kali kau mencari Dia utusan Dalam otakmu Dalam otakmu Hanya utusan Kalau kamu tidak sanggup Berdiskusi dengan saya Kau Si mute-mute baby ini Kau turun Kalau kau tidak sanggup Diskusi dengan Bang Suma Karena saya akan menyajikan Data-data dari baby ini Jangan di mute Yohana 10 Nomor 34 Nomor 35 Nomor 36 Apa kata Yesus Bukankah di dalam Kitab Torah Dikatakan siapapun Yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka dia adalah Allah Maka dia adalah Bapak Siapapun yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka dia adalah Bapak Dia Musa Mengaku Bapak Elohim Kejadian Keluaran 7 Nomor 1 Aku mengutus engkau Menjadi Elohim Bagi Fir'aun Dan Harun Adalah Nabimu Siapapun Kata Yesus Yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka dia adalah Bapak Tapi bukan Makna Bapak Yang sesungguhnya Kamfret Kok turun Gak ada ilmu Turun diskusi Cuma mau membodoh-bodohi orang Sorry Tak ada orang Islam Yang bisa kau tipu dengan pola pikiran kau Itu yang kau akal Akali Siapa yang melihat aku Sama seperti melihat Bapak Siapa yang meludahi aku Sama dengan meludahi Bapak Siapa yang membunuh aku Sama dengan membunuh Bapak Yesus pernah dibunuh Tiga hari Berarti Bapak Pencipta Langit dan Bumi Pernah dibunuh Otak kau periksa Jangan-jangan pindah ke tumit Otak kau periksa kawan Bagaimana mungkin Melihat Yesus Melihat Tuhan Melihat Pencipta Alam Semesta Mengandung Yesus Sembilan bulan Sama dengan mengandung Bapak Pencipta Langit dan Bumi Kawan Periksa otakmu Masih ada kagak Halo 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 Ya halo juga Berarti kalau Tuhan Yesus itu Makanya Dia Punya Bapak atau tidak Dia punya Bapak dong Baca Amsal 3 Nomor 11 12 Yesus itu orang saleh Yesus itu orang yang taat Akan didikan Tuhan Makanya dia disebut Dari hubungan Seks atau tidak Sama seperti Hawa Masih istimewa Hawa Daripada Yesus Hawa tidak punya ibu Dia cuma punya ayah Punya Bapak Namanya Adam Hebat mana? Kalau Yesus dilahirkan Wajar Dia berasal dari rahim wanita Hawa Dilahirkan di atas muka bumi ini Tanpa proses kandungan Jauh lebih hebat Hawa Daripada Yesus Bagi orang yang berakal Tadi Hawa dilahirkan betul? Dilahirkan bukan proses kandungan Dilahirkan maksudnya Diadakan Dari tidak ada menjadi ada Dan dia hanya berasal dari tulang rusuk Yesus Berasal dari darah Berasal dari air Berasal dari daging Berasal dari tulang Berasal dari seri pati makanan Berasal dari makanan Seri pati makanan yang dimakan oleh Maria Hawa kaga Jauh lebih hebat Hawa Daripada Tuhan kau itu Yesus Masuk ke dalam rahim Di proses 9 bulan Dilahirkan kemudian Wajarnya Dan Adam itu dilahirkan Atau disikakan Adam boleh dikatakan Dilahirkan bumi Dilahirkan alam semesta Karena dia berasal dari Apa yang Tuhan katakan Sebagai tanah Dari tanah Adam Diciptakan kemudian Berarti Adam dilahirkan oleh bumi itu sendiri Diciptakan kan Semua di luar Allah Itu adalah ciptaan Semuanya Semua di luar Allah Itu adalah ciptaan Hanya proses penciptaannya saja Yang berbeda Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu Ada yang diciptakan ayah saja Tanpa ibu Ada juga yang diciptakan lengkap ayah ibu Dan ada juga yang diciptakan Hanya ibu tanpa ayah Itu hanya sesuatu yang sangat kecil bagi Allah Tak ada yang Tidak bisa kalau Allah ingin menciptakan Tak ada Semuanya bisa Allah lakukan Oke Allah maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah Jangankan tanpa ayah ada ibu Tanpa ayah tanpa ibu Bisa Bisa Allah itu Bukti Adam Ada ibu Tidak ada Ada ayah Tidak ada Bisa 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 Hawa Tanpa ibu Hanya ada ayah Bisa Bisa Itu fakta Kalau Abang Suma sudah mendalami alkitab Kalau menurut saya Kalau pertanyaan saya ini Apa itu Firdaus Kalau yang Abang Suma tahu Firdaus surga Satu dari nama-nama surga yang ada Firdaus Para deso Kenapa rupanya bu Lalu Kenapa Itu Namanya apa tadi surga Firdaus Para deso Dalam bahasa Yunani Itu apa itu surga Iya Nama Nama Dari beberapa Nama Nama dari surga Nama Salah satu dari surga Untuk orang yang sudah mati ya Surga itu pasti Untuk orang yang sudah mati Mati dulu Kalau yang bangkit Naik ke surga itu Itu surga apa lagi Itu bukan surga Yesus tidak pernah ke surga Yesus terangkatnya ke langit Bung Bukan ke surga Menurut kepercayaan Masing-masing saja kan Dalil di kitab anda sendiri yang mengatakan Yang tadi yang saya bacakan Kisah para rasul 1 Nomor 11 Malaikat berkata Mengapa kau berdiri melihat ke langit Itu langit Langit bahasa Yunaninya apa Uranon Aurasos Uranos Sorry Uranos Itu adalah langit Yesus ini yang terangkat ke surga Padahal kata surga disitu Juga tertulis Uranos Berarti ini hanya tipuan Tipuan pengarang kitab anda Yang tadinya terangkat ke langit Ditulis surga Untuk nipu Agar kalian itu terjerat Dengan agama Kristen Agar kalian itu jatuh cinta Kepada agama Kristen Padahal disitu dikatakan Yesus terangkat ke langit Bukan terangkat ke surga Disitu dikatakan Uranos Bukan para deso Lembaga Bible Indonesia Telah menipu kalian Secara berjamaah Coba anda baca Original textnya Tertulis apa disitu Para deso atau Uranos 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 artinya apa Langit Kenapa diartikan surga Supaya menipu orang Supaya banyak menjerat orang Supaya banyak orang menjadi Kristen Semakin banyak orang menjadi Kristen Semakin banyak menjadi pengikut Iblis Iblis menginginkan banyak pengikut Tadi anda yang bertanya tentang Alpha dan Omega bukan? Coba anda lihat tuh Kisah para Rasul 1 nomor 11 Yesus yang kau lihat terangkat ke langit Akan datang sama seperti Engkau melihatnya ke langit Yesus datang lengkap dengan jasadnya Dimana tertulis Matthius 24 Nomor 26 Jadi gak boleh Gak boleh mati Islam itu ditipu-tipu Karena Yesus sendiri Kitab anda sendiri yang memuntahkan itu Kok bisa kayak gitu bang semua Al-Qur'anku yang mengatakan Wa makaru wa makarallahu Wallahu khairul makirin Mereka mencoba membuat makar tipu daya muslihat Tetapi aku Tuhan Membalas tipu daya mereka Sehingga tanda-tanda pembalasan Allah Kepada kalian orang-orang kafir Adalah Baik belmu sendiri yang kau karang sendiri Yang membuka kedok kepalsuan agama kalian sendiri Itulah cara kerjanya Allah Membongkar tipu daya muslihat kalian Dengan alat yang kalian pakai untuk menipu Seibarat kata anda datang ke rumah saya nih Bahwa produk anda promosikan Produk saya Sabar sabar Produk saya begini Wow 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 Begitu saya ambil produknya Saya teliti Anda mengatakan ini emas Kata anda Kok ambil produk yang anda promosikan itu Begitu kusul dikit ternyata bukan emas Ini hanya karet Jadi yang membongkar Kesesatan dan makar kalian sendiri Adalah produk kalian sendiri Adalah benda yang anda Jual kemana-mana Apa itu? Bibel dan ketuhanan manusia bernama Yesus Jadi bibel anda sendirilah yang akan membongkar Kebiadaban Kesalahan-kesalahan Orang-orang terdahulu Untuk mengajak anak ketuhanan adam Menyembah kepada sesamanya makhluk Al-Quran Hanya sebagai bahan peringatan saja Tapi yang mengatakan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan Bibel itu sendiri Yesus tidak disalib Bibel itu sendiri Kristen masuk neraka Bibel itu sendiri Bibel lah yang mengularkan isi perutnya Al-Quran hanya mengingatkan saja Al-Quran datang Sebagai bahan peringatan kepada seluruh umat manusia Bibel datang Untuk membuka air Daripada penganutnya itu sendiri Kata siapa? Bang Suma Coba Apa yang anda bisa suarakan sekarang? Tentang konsep ketuhanan Saya banta ketuhanan anda melalui Bibel Tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan Ku banta dengan Bibel Yesus bukan Tuhan Yesus disalib Ku banta dengan Bibel Yesus tidak disalib Paulus adalah Rasul Ku banta dengan Bibel Paulus bukan Rasul Semua Akan dibanta oleh Bibel itu sendiri Wa makaru wa makarallah Wallahu khairul makirin Itu judulnya Lalu Menurut abang Menurut abang Milih sisitu disalib atau tidak? Tentu tidak Tanya apa alasannya? Tapi kenapa kalau debat kemarin Waktu Siapa itu? Yang dari Ambon ini Dia bilang Yesus disalib Kainama Oh Yesus Saudara guru saya itu Melakukan pendekatan Bibel Di Bibel memang dikatakan Yesus disalib Tapi Kalau kita mengurai secara detail Kita kritisi Bibel Bibel sendiri yang mengatakan Yang disalib itu Adalah Orang yang diserupakan Dengan Yesus Dan ketika disalibkan Ketika dia Digantung Orang itu tidak mati Tapi hidup Dia hanya Pingsan Sehingga dia dibangkitkan Bukan dibangkitkan dari kematian Tapi dibangkitkan dari pingsan Itu Bibel Bukan di Quran Bibel loh yang bercita Ini cerita merek Bibel Apa buktinya? Silahkan Dari Dari sejarah yang didapat Lalu ditaruh itu semua Di Google itu berarti salah Saudaraku Kalau Anda bercerita tentang Sejarah penyaliban Sejarah loh ya Sejarah Maka Anda harus dudukkan Perkara sejarah itu Berdasarkan dengan Samannya Yesus Catatan-catatan itu Harus muncul Di samannya Yesus Jangan kemudian Anda mencari cerita-cerita Tentang sejarah Tapi tidak bersamaan Dengan kisah Dimana Yesus Itu ada pada masa itu Titap Anda dituliskan Kampan Maksudnya gini bang Misalnya nih Ini misalnya Terlepas dari situ kan Kalau penulis sejarah Itu tidak bisa langsung ditulis Pas waktu terjadinya Hal itu Kalau menurut saya Tapi Mungkin Setelah Berapa Tahun kemudian Baru ditulis Bukan langsung ditulis Apa Ini Pada saat kejadian Oke Oke ya Oke Sekarang saya tanya Sama saudara saya nih Tolong tunjukkan Di antara seluruh penulis Bible Siapa di antara mereka Yang adalah Nabi Penting ini untuk Anda jawab Silahkan Siapa di antara penulis Siapa di antara penulis Bible Perjanjian baru Adalah Nabi Utusan Tuhan Kalau kita mengenal mereka sih Itu Rasul Bukan Nabi Berarti dia bukan Nabi kan Iya bukan Nabi Bukan Nabi Bukan Nabi Sedangkan di dalam kitabnya Orang Yahudi Diterangkan Bahwa jika di tengahmu Ada seorang Nabi Aku Tuhan Di dalam bilangan 12 nomor 6 Tuhan berfirman Dengarkan perkataanku ini Kata Tuhan Jika di antara kalian Ada seorang Nabi Maka aku Tuhan Akan menyatakan diriku Kepadanya Dalam penglihatannya Dan aku Tuhan Akan berbicara Dengan mereka Dalam mimpi Pertanyaan saya Di bilangan 12 nomor 6 Mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut Bilangan 12 nomor 6 Nah Siapa di antara penulis Perjanjian baru Yang mengalami penglihatan Sesuai dengan syarat Yang diberlakukan Bilangan 12 nomor 6 ini Ada Lukas tidak Markus tidak Yohanes tidak Siapa lagi Paulus tidak Petrus tidak Siapa Tidak ada Berarti Catatan-catatan Yang muncul Di dalam buku Yang Anda katakan Kitab itu Itu hanya Buku sejarah Yang dituliskan Oleh Orang lepas Yang tidak Diketahui Siapa mereka Termasuk Paulus Tidak diketahui Siapa Bapaknya Siapa Ibunya Termasuk Lukas Markus Matius Penulis Yohanes Penulis Matius Tidak diketahui Siapa orang-orang ini Karena mereka bukan Nabi Mereka bukan Rasul Banyak kalian yang Melantiknya Rasul Mengambil istilah dari Al-Quran Melantiknya menjadi Rasul Padahal mereka bukan Rasul Mereka adalah Pewarta Bahasa kita Wartawan Catatannya Surat Kabar Makanya Kitab Anda disebut Apa Kabar Gembira Evangelion Kenapa dikatakan Evangelion Mereka Tidak Ambil Al-Quran Bang Kenapa Mereka Tidak Ambil Al-Quran Betul Mereka Memang Tidak Mengambil Dari Al-Quran Karena Mereka Mencatatnya Di abad Pertama Abad Kedua Masalahnya Sekarang Mereka Menceritakan Kisah Tentang Yesus Tapi Tidak Bertemu Dengan Yesus Mereka Mau Dikatakan Nabi Bukan Nabi Dikatakan Rasul Apalagi Bukan Rasul Petrus Atau Rasul Kapa Itu Yang Muridnya Yang Menulis Tentang Dia Dan Menwartakan Dia Punya Apa Yang Dia Lihat Itu Salah Berarti Saudaraku Buku Petrus Itu Anda Harus Tahu Bahwa Buku Petrus Itu Ditulis Pada Tahun 65 Masehi Bahkan Ada Di antara Penemu Dari Bapak-bapak Gereja Sendiri Yang Mengatakan Petrus Ditulis Tahun 81 Sampai Tahun 96 Masehi Yesus Hanya Mengajar Antara Tahun 30 Sampai Tahun 33 Ketika Petrus Murid Yesus Ada Bersama Dengan Yesus Antara Tahun 31 Sampai 36 Lalu Si Petrus Murid Yesus Ini Nanti Menulis Di Tahun 81 Sampai Tahun 96 Pertanyaannya Apakah Si Petrus Murid Yesus Ini Penghapal Sehingga Dia menghapalkan Semuanya Apa yang Dia alami Bersama Dengan Yesus Nanti Tahun 96 Apa yang Dihapalkan Dituangkan Di atas Kertas Apakah Betul Petrus Seorang Penghapal Berarti Yang Menulis Petrus Bukan Murid Yesus Tapi Orang Lain Yang Menuliskan Dari Hasil Penyelidikan Atau Jiplak Dari Catatan Catatan Buku-buku Yang Lain Itu Jawabannya Tidak Ada Satupun Tidak Ada Satupun Murid Yesus Menulis Perkataan Perkataan Yesus Pada Saman Yesus Tidak Ada Seorang Murid Pun Yang Menghapalkan Sabda Sabda Yesus Tidak 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 Lalu Dari Mana Orang-orang Menulis Bible Ada Yang Menuliskan Di Tahun 64 Sampai 67 Seperti Markus Ada Yang Menuliskan Kitab Matius Antara Tahun 80 Sampai 83 Ada Yang Berkata Yohanes Ditulis Antara Tahun 40 Sampai 140 Ada Yang Berkata Lukas Ditulis 80 Sampai 85 Ada Yang Berkata Kitab Wahyu Tahun 90 Sampai 96 Lalu Orang-orang Ini Siapa Tak ada Yang Tahu Nanti Belakangan Baru Disebutkan Penulisnya Matius Petrus Yohanes Padahal Sebelumnya Tidak Diketahui Siapa Penulis Buku-buku Tersebut Makanya Ketika Baru Masuk Ke Indonesia Dikatakan Apa Injil Karangan Markus Injil Karangan Matius Injil Karangan Lukas Itu Pertama Saat Masuk Ke Indonesia Masih Ada Kata Karangan Lama-lama Dihilangkan Supaya Apa Supaya Bisa Menjebak Banyak Orang Gitu Bang Gimana Bang Mardu Tomas Ayo Bang Ayo Bang Kita cari Kebenaran Bang Kita gali Kebenaran Itu Jangan Mau Diperbodoh Oleh Agama Yang Datangnya Dari Barat Ingat Kristen Apapun Sektenya Bukan Orang Yahudi Yang Mengajarkan Catat Itu Catat Itu Apa Itu Apa 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 Itu Menurut Abang Itu Apa Sama Seperti Saya Bung Saya Waktu Saya Masih Mahasiswa Masih Sering Mendengarkan Anak-anak Muda Kemudian Menyatakan Diri Mereka Sebagai Slanker Mereka Adalah Pengikut Slank Mereka Suka Dengan Kakak Pokali Slank Ya Mereka Membikin Baju Mereka Membuat Catatan Catatan Mereka Membuat Pamplet Mereka Bikin Kegiatan Kegiatan Mengatasnamakan Pengikut Kakak Slank Tapi Sayangnya Slank Kakak Tidak Mengenal Mereka Sama Seperti Kalian Mengangkat Satu Simbol Tanda Sebagai Orang Yang Mencinta Kepada Yesus Akibat Dari Ajaran Ajaran Orang Terdahulu Dengan Mengatakan Diri Kalian Kristen Pengikut Kristus Padahal Yesus Tak Mengenal Kalian Coba Anda Baca Matis 72223 Kenyahlah Daripada Aku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Aku Tidak Mengenal Kalian Kalian Adalah Semua Pembuat Kejahatan Kenyahlah Daripada Aku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Aku Tidak Mengenal Kalian Mana Akhirnya Mana Awalnya Ini Ayat Itu Itu Ayat Itu memang Ada Jentus Kalian Yang Pembuat Kejahatan Bukan Kalian Yang Mengukur Aku Yang Mengikut Yesus Mustahil Kristen Abang Pengikut Yesus Itu Yudaisam Tidak Ada Pengikut Yesus Itu Kristen Tidak Ada Kristen Itu Pentuhan Yesus Bedakan Pengikut Dengar Yohana 10 Nomor 27 Aku Mengenal Pengikutku Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Aku Sunat Pengikutku Tidak Sunat Ada Sunatnya Sendiri Bukan Begitu Iya Berarti Anda Bukan Pengikut Lalu Kalau Misalnya Lalu Kalau Misalnya Yesus Mengajarkan Berikan Anda Bukan Pengikut Berarti Kan Yesus Mengatakan Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Mengikuti Aku Aku Sunat Pengikutku Sunat Dalam Kristen Bukan 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 Begitu Bang Berarti Kalian Bukan Pengikutnya Cahayu Abang Abang Anda Sudah Menjawabkan Tadi Bang Suma Sudah Katakan Kristen Itu Bukan Pengikut Kristen Itu Pentuhan Yesus Bedakan Antara Pengikut Yesus Dengan Pentuhan Yesus Pengikut Yesus Nyembahnya Hakikat Yang ada Di Langit Pengikut Yesus Penyembah Yesus Menyembah Anak Maria Yang ada Di Bumi Kami Mengistimewakan Beliau Itu Karena Begitu Itu Sanggahan Anda Anda Tidak Mengistimewakan Dia Anda Menghinakan Dia Yesus Itu Malu Dihadapan Tuhannya Bang Makanya Kristen Itu Disebut Sebagai Pembuat Kejahatan Pembuat Kejahatan Itu Dilemparkan Kedalam Api Neraka Matius 13 Nomor 50 Semua Pembuat Kejahatan Akan Dilemparkan Kedalam Api Neraka Yang Menyala Kenapa Yesus Menyebut Orang Yang Memanggil Tuhan Bermujisan Mengusir Setan Apalagi Bernubuat Pakai Nama Yesus Diusir Kenapa Karena Semua Yang Diajarkan Kristen Tidak Ada Dari Kehendak Elohim Coba Atas Kehendak Siapa Orang Kristen Menyembah Yesus Bukan Atas Kehendak Bapak Atas Kehendak Siapa Kristen Ke gereja Hari Minggu Bukan Kehendak Bapak Atas Kehendak Siapa Orang Kristen Makan Babi Bukan Kehendak Bapak Atas Kehendak Siapa Orang Kristen Tidak Bersunat Bukan Kehendak Bapak Berarti Berarti Tidak 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 Kehendak Bapak Yang Dilakukan Oleh Kristen Oleh Karena Itulah Kristen Diusir Diusir Ditendang Dengan Tendangan Penalti Tanpa Bayangan Ke neraka Itu Pengakuan Yesus Coba Disandari Dulu Abang Kurang Mendalami Loh Kalau Saya Kurang Mendalami Coba Anda Baca Matthew Matthew 7 Dari Nomor 15 Dari Nomor Sorry Matthew 7 Coba Silahkan Coba Anda Baca Matthew 7 Dari Nomor 15 Sampai Nomor 23 Waspadalah Kepada Serigala Yang Nyamar Seperti Domba Waspadalah Kepada Nabi Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Matthew 7 Matthew 7 Nomor 15 Sampai Nomor 23 Bukan Setiap Orang Yang Memanggil Aku Tuhan Bukan Setiap Orang Yang Memanggil Aku Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Ada Di Surga Pertanyaannya Atas Kehendak Siapa Kalian Menyembah Yesus Atas Kehendak Bapak Atau Kehendak Gereja Atas Kehendak Sendiri Yesus Mengatakan Bukan Setiap Orang Yang Memanggil Aku Tuhan Akan Masuk Kedalam Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Berarti Anda Diusir Karena Anda Tidak Melakukan Berdasarkan Kehendak Bapak Tapi Berdasarkan Kehendak Sendiri Mumpung Masih Ada Waktu Belum Meninggal Anda Belum Dikubur Anda Apakah Anda Ingin Diusir Yesus Anda Sudah Tahu Anda Menyembah Yesus Bukan Kehendak Bapak Semua Yang Menyembah Yesus Bukan Atas Kehendak Bapak Dia Akan Diusir Dan Dianggap Yesus Sebagai Pembuat Kejahatan Apakah Anda Ingin Diusir Kehendak Untuk Masalah Neraka Dan Itu Kan Kita Tahu Abang Juga Tahu Neraka Itu Kaya Yesus Sudah Mengatakan Itu Matius 23 Nomor 15 Celakalah Engkau Wahai Ahli Taurat Celaka Celakalah Engkau Wahai Orang Farisi Celaka Celakalah Engkau Wahai Orang Munafik Celaka Engkau Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Untuk Mentobatkan Orang Diluar Yahudi Menjadi Pengikut Agamamu Dan Setelah Menjadi Pengikut Agamamu Kamu Jadikan Mereka Menjadi Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Engkau Sendiri Sekarang Pertanyaannya Orang Farisi Mana Yang Keluar Dari Yerusalem Mendirikan Sebuah Agama Dan Apa Nama Agamanya Jawab Bagus Sekali Bagus Bagus Anda Sudah Mengakui Bahwa Agama Yang Didirikan Oleh Orang Parisi Di Luar Yahudi Adalah Agama Kristen Bagus Berarti Anda Sedang Mengakui Bahwa Orang Kristen Adalah Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Orang Yahudi Itu Sendiri Selamat Sekarang Pertanyaannya Apakah Anda Ingin Masuk Ke Neraka Ya Kan Pertama Kan Saya Mau Bilang Juga Abang Juga Tidak Tau Neraka Itu Kayak Mana Saya Bukan Menganut Agama Yang Diajarkan Oleh Orang Farisi Saya Di Dalam Al-Quran Sudah Jelas Jelas Dijamin Surga Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 1 Sampai Ayat 11 Orang Orang Mendirikan Salat Bagi Mereka Sudah Ada Warisan Yaitu Warisan Surga Firdaus Mereka Kekal Di Dalamnya Kholidina Fihah Abadah Jaminan Surga Saya Sudah Punya Warisan Nah Anda Juga Punya Warisan Tapi Warisannya Neraka Henyahlah Daripada Aku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Yang membuat Kejahatan Yang membuat Kejahatan Itu adalah Mereka Yang tidak Melakukan Kehendak Bapak Atas Kehendak Siapa Anda Menyembah Yesus Anda Mengatakan Kehendak Saya Sendiri Sementara Syarat Masa Surga Harus Berdasarkan Kehendak Bapak Karena Di Dalam Dia Ada Jalan Keselamatan Dan Kehidupan Nah Itulah Nanti Jawaban Anda Ketika Anda Dihakimi We Baco Kenapa Menyembah Yesus Karena Di Dalam Dia Ada Keselamatan Nah Membelakang Ditendang Sama Malaikan Masuk Ke neraka Sampai Dibintu Kita Semua Nggak Tahu Sudah Dikasih Clownya Sama Yesus Matius 7 Nomor 15 Sampai Nomor 23 Perusahaan Yang 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 Menyembah Yesus Yang Berbuat Kejahatan Itu Yang Menyembah Yesus Dan Ini Sudah Nyata Kok Mesti Dibantah Gimana Abangku Saya Menyembah Dia Karena Dia Itu Luar Biasa Ya Itu Nanti Anda Jawab Tapi Pokoknya Yang Menyembah Yesus Dengan Alasan Apapun Semuanya Akan Ditendang Sampai Ke neraka Silahkan Aja Anda Mengatakan Itu Nanti Pada Sat Dihakimi Saya Menyembah Dia Karena Dia Luar Biasa Kata Yesus Apa Enyalah Daripadaku Kalian Kamu Adalah Pembuat Kejahatan Bagaimana Sudah Dibocorkan Beliau Juga Ada Yang Ada Saat Menghakimi Saya Di Sana Ya Luar Biasa Yohanes Delapan Sorry Yohanes Dua belas Nomor Empat Puluh Delapan Yang Lain Di Atas Itu Dengar Ya Jadi Beliau Di Atas Itu Ada Juga Ya Abang Selamat Malam Eh Jadi Beliau Di Atas Itu Yang Abang Suma Bilang Itu Ada Juga Berarti Luar Biasa Tuhan Yesus Saya Sudah Ada Di Sana Ya Terima Kasih Ada Siapa Yang Mengikuti Dia Luar Biasa Yesus Sunat Anda Ikuti Nggak Kita Itu Sudah Disunat Dengan Rohani Dengan Ruh Dan Kebenaran Gimana Ruh Aninya Disunat Dengar Yesus Disunat Kuluknya Anda Rohaninya Yang Disunat Ya Karena Hidup Dengan Rohani Yang Sangat Tenang Dan Hidup Dengan Rohani Kenapa Anda Masih Punya Jasad Kalau Hidup Dengan Rohani Saya Lihat Anda Ke Gereja Dengan Jasad Bukan Dengan Rohani Aja Itu Bahasa Tipu Tipu Itu Berarti Semuanya Manusia Hidup Dengan Rohaninya Kita Manusia Punya Roh Enggak Ya Yesus Juga Punya Roh Makanya Yesus Ketakutan Karena Dia Manusia Ya Saya Bertanya Kalau Menurut Saya Ya Itu Menurut Anda Menurut Yesus Tidak Karena Bukan Menurut Orang Lain Kalau Menurut Anda Menurut Orang Lain Saya Menurut Yesus Don Ya Saya Menurut Yesus Saya Menurut Yesus Oh Ya Puji Tuhan Ya Mana Pujianmu Kepada Tuhan Mana Buktikan Jangan Kau Cuman Mengatakan Puji Tuhan Mana Pujian Sebutkan Saya Mau Dengar Apa Pujian 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 Seperti Bersyukur Bersyukur Kepada Tuhan Apa Yang Bersyukur Bersyukur Apa Bersyukur Kau Malah Menyembah Kepada Makhluk Tuhan Bukan Menyembah Ke Tuhan Sama Abang Misalnya Bersyukur Insya Allah Nah Itu Insya Allah Aku Bersyukur Tapi Yang Tadi Abang Bilang Dia Pas Kita Sudah Meninggal Ini Kesana Lalu Boleh Saya Lagi Bersyukur Bersyukur Lalu Ada Yesus Di situ Ya Yesus Ada Di Langit Dan Dia Akan Datang Untuk Yang Kedua Kalinya Menghakimi Kristen Dia Datang Akan Menghakimi Kalian Kalian Akan Dihakimi Oleh Yesus Kalian Yang Membuat Kejahatan Coba Baca Dengan Langkah Matius 722 Coba Itu Ajaran Taurat Bukan Ajaran Kristen Itu Itu Ajaran Taurat Itu Ajaran Taurat Itu Sudah Batal Itu Bang Itu Ajaran Taurat Sudah Matius 22 Matius 22 Nomor 34 Itu Sudah Dibatalkan Itu Ajaran Taurat Itu Itu Bukan Ajaran Karistin Cahayu Itu Ajaran Taurat Itu Bukan Ajaran Kristen Cahayu Itu Ajaran Taurat Astag Allah Ya Allah Ya Karim Seperti Itu Ajaran Ajaran Taurat Tuyol Baca Matius 22 Coba Baca Matius 22 Baca Biar 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 Belajar Kawan Ye Coba Belajar Kik Dulu Supaya Jangki Asal Bicara Pake Ilmu Kik Ngomong Matius 22 Seng Kalau Tunggu Sudah Kamu Baca Nomor 34 Baca Nomor 34 Sampai Nomor 40 Apakah Bilang Yesus Disitu Ini Ayat 22 Kan Matius 22 Matius 22 Nomor 34 Sampai Nomor 40 Sampai Nomor 40 Sampai Nomor 40 Coba Saudara Saya Baca Silahkan Hukum Yang terutama Yang itu Kan Bang Iya Kering Baca Maki Ketika Orang Orang Farisi Mendengar Orang Farisi Bukan orang Kristen kan Baca Terus Bukan orang Saduki Bungkam Berkumpulan Mereka Dan Seorang Dari mereka Bertanya Mencobai Yesus Bertanya Untuk Mencobai Dia Guru Hukuman Naka Yang terutama Dalam Hukum Taurat Dalam Hukum Taurat Dalam Hukum Taurat Kan Iya Ada Di dalam Alkitab Juga Iya Baca 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 Terus Jawab Yesus Jawab Yesus Kepat Mereka Kasihilah Tuhan Dengan Segenap Hakimu Dan Dengan Segenap Juwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dalam Itu Yalah Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nomor Empat Pertama Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Seluruh Hukum Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Berarti Kasih Itu Adalah Intisari Dari Hukum Taurat Betul 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 Iya Betul Nah Coba Kamu Baca Ephesus 2 Nomor 15 Baca Ephesus 2 Nomor 15 Baca Ephesus Ya Ephesus 2 Nomor 15 Baca Dulu Nanti Saya Pinjamkan 100 Saya Baca Dengan Matinya Anak Maria Cucunya Daud Di Atas Tiang Salim Oke Dia Telah Membatalkan Hukum Taurat 15 Ephesus 2 15 Matius 2 Nomor 15 Ya Sebab Dengan Matinya Anak Daud Anak Maria Dia Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketentuan Yang Ada Di Dalam Ya Dah Selesai Hukum Kasih Batal Batal Hukum Kasih Yang Tadi Batal Hukum Kasih Bung Hukum Kasih Batal Sebab Dengan Matinya Yesus Yesus Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketentuan Yang Ada Di Dalam Untuk Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Dalam Dirinya Dan Dengan Itu Mengadakan Damai Sejahtera Oke Batal Kasih Itu Jadi Kristen Tidak Ada Jalan Kasih Itu Cuman Aksesori Saja Makanya Agama Kristen Menyebar Keseluruh Penjuru Bumi Tidak Ada Sejengkal Tanah Pun Yang Tidak Melalui Penjajahan Kristen Itu Bakta Karena Kristen Itu bukan Ajaran Kasih Kasih Itu Cuman Aksesoris Ajaran Kasih Itu Adalah Dua Inti Pokok Dari Hukum Taurat Sayangnya Menurut Pengajaran Pendiri Agama Kristen Paulus Di dalam Suratnya Efesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Anak Maria Di atas Tiang Saleh Anak Maria Telah Membatalkan Hukum Taurat Beserta Segala Ketentuan Yang Ada Di Dalamnya Bubar Ajaran Kasih Yang Ada Hanya Ajaran Beringas Begitu Kemudian Sudah Tenang Tak Ada Peperangan Tak Ada Penjajahan Cuci Tangan Biar Tangannya Bersih Dari Darah Lalu Mengatakan Kami Kami Ajaran Kasih Kami Ajaran Kasih Kasi Lama Semua Dengan Segala Perhatimu Kekuatan Dan Juga Akal Akalan Mu Jadi Itu Cuman Slogan Kami Sebenarnya Bertemu Kristen Kami Takut Karena Kalian Itu Dia Ajar Menjadi Pembunuh Berdarah Dingin Cuman Karena Indonesia Sudah Merdeka Barulah Kalian Sopan Sopannya Permisi Cahayu Kami Mau Lewat Kalau Dulu Hei Mendur 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 Gapang Mendur Itu Kerjaan Kalian Pendahulu Pendahulu Kalian Makanya Kuburan 40.000 Jiwa Ada Dimana Mana Itu Baru Juga Sekarang Kasih Loh Kami Ini Ada Bencana Alam Bawa Indomie Satu Karung Ada Yang Sakit Kasih Sunti Itu Baru Sekarang Dulu Kerjanya Ini Ini Kerjanya Dulu Tuh Kerjanya Itu Kerjaan Kalian Dari Dulu Abang Dari Dari Apa Umbar Umbar Apa Rasul Apa Ini Berangkat Maksudnya Seberum Dia Apa Ini Jadi Pembunuh Ya Memang Tadinya Dia Pembunuh Jasad Setelah Dia Mengakubat Tobat Kerasukan Delapan Roh Jahat Dia Membunuh Akal Manusia Kristen Tidak Punya Agama Siapa Yang Tadi Apa Paulus Tidak Punya Agama Rasul Siapa Paulus Berarti Dia Tidak Mendirikan Agama Kita Bicara Jadi Kristen Ini Siapa Yang Dirikan Paulus Dia Sebelum Jadi Kristen Dia Itu Pembunuh Orang Orang Kristian Berarti Orang Orang Kristian Ini Pula Orang Kristian Yang Dibunuh Tahayul Ya Alah Apa Rasul Paulus Punya Perjalanan Itu Pendiri Kristian Murid Yesus Yang Dibunuhnya Bukan Karisten Alamak Rusak Otaknya Anak Anak Ini Bukan Umur Anda Berapa Si Oh 7 tahun Pantas Kan Menurut Abang Kan Dia Sebelum Itu Kan Pembunuh Kristus Eh Pembunuh Pengikut Kristus Bagaimana Sampai Dia Jadi Orang Itu Kan Orang Kristen Itu Kan Abang Gak Tahu Dia Punya Hidupan Belakang Itu Kan Gimana Begini Dengarkan Saya Oke Oke Anda Baca Matthews 12 Dimana Yesus Bercerita Tentang Paulus Kita Baca Sama-sama Tentang Paulus Yes Baca Di Dalam Matthews 12 Nomor Nomor 43 Sampai 45 Apabila Ruh jahat keluar dari Paulus Ini Paulus diceritakan oleh Yesus Apabila Ruh jahat keluar dari Paulus Ruh jahatnya mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian Tetapi ia tidak mendapatkan Lalu Ruh jahat itu berkata Aku akan kembali ke Paulus Yang telah kutinggalkan Maka pergilah Iblis ini Dan mendapati Paulus dalam keadaan bersih dan teratur Lalu Iblis ini keluar dan mengajak tujuh roh Iblis yang lebih jahat Daripadanya Dan mereka delapan Iblis Masuk berdiam di dalam tubuh Paulus Maka akhirnya keadaan Paulus lebih buruk daripada keadaannya semula Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini Matius 12, 43 sampai 45 12 bang, nomor 12 Nomor 12 43 sampai 45 Ini yang Abang Abang Ndiyata sudah baca kemung Yang Abang punya Mereka ini guru-guru saya Makanya saya sebagai murid ini di trading disini Guru-guru saya semua ini disini Kecuali Kepas Ayat berapa bang? 12 ayat? 43 sampai 45 43 sampai 45 Iya Kembalinya roh jahat Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus Mencari perhentian tetapi Ia tidak mendapatinya Mendapatnya Kalau ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah ketinggalkan Itu Maka bergila ia Dan mendapati rumah itu kosong Bersih Tersapu dan rapi Teratur Lalu ia keluar dan Mengajak tujuh roh lain Yang lebih jahat Daripadanya Dan mereka masuk dan Berdiam disitu Maka akhirnya Keadaan orang itu lebih buruk daripada Keadaan sebelumnya Semulanya Demikian juga akan berlaku atas Angkatan yang jahat ini Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu Tiba-tiba Itu ibunya dan saudara-saudaranya Berdiri di luar Dan bersuara Dan berusaha Berusaha Itu perikop lain itu Ini Perikop lain itu Ini kita berbicara dengan orang jahat Itu bukan cerita lain lagi itu Itu ceritanya beda Ini kita cerita tentang roh jahat Iya Iya Roh jahatnya tadi Bang Suma tentang itu Ini adalah angkatan Angkatan jahat Angkatan yang sesaman Yesus Baca perikop berikut sebelumnya 38 Sampai nomor 40 Pada waktu Ya pada waktu itu berkata beberapa ahli taurat dan orang Parisi kepada Yesus Berarti sesaman Yesus kan Tetapi jawab mereka kepada Jawab Yesus kepada mereka Angkatan yang jahat ini Minta suatu tanda Menuntut satu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus Sebab seperti Yunus tinggal di dalam purtikan 3 hari 3 malam Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam Berarti hari ketiga ada kebangkitan atau tidak Hari ketiga ada kebangkitan dari Yesus kan Ya itu tanda Yunus kan Yunus itu dia Debal orangnya Bukan Diperintahkan untuk tergantung Tapi Tapi Dia itu Menolak hal itu Angkatan jahat Angkatan jahat ini Angkatan jahat ini Dan angkatan tidak setia ini Minta satu tanda Dan tidak akan diberikan satu tanda Melainkan Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam Berarti hari ketiga bangkit kan Iya Itu tanda untuk angkatan mana Angkatan jahat Berarti Kristen ini angkatan baik atau angkatan jahat Sebelum itu mereka tidak mempercaya dia Selain itu mereka tidak mempercaya dia Karena orang-orang yang mempercaya dia itu Dengar 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 Angkatan jahat Angkatan jahat diberikan tanda Bangkit pada hari ketiga Betul atau tidak Tapi mereka itu tidak percaya dia Sebelum dia itu Urusan Urusan percaya atau tidak percaya Angkatan jahat Diberikan satu tanda Dan tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit hari ketiga Betul atau tidak Betul tapi begini bang Sabar ya Buka-buka bicara lagi bisa enggak Iya silahkan Subaida lanjut Jadi Di Alkitab ini menulis bahwa ada orang yang Selain murid-murid Murid-murid dia Orang lain itu Tidak percaya dia Jadi di dalam Alkitab ini Tidak Semua yang di dalam Alkitab ini Percaya kepada Yesus Selain murid-muridnya Nah pada saat Angkatan yang jahat ini Itu kita semua ini orang berdosa Yang tidak tahu bahwa beliau datang Untuk membawa Dan menebus dosa-dosa Di dalam Di dalam Di dalam kita ini Jadi selain murid-muridnya itu Kita orang semua yang Tidak tahu kedatangannya ini Itu Itu di Apa Tidak Ya pertama kita tidak percaya Tapi setelah kebangkitan Kita percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita di Dalam dosa-dosa Oke Berarti Orang Kristen percaya kebangkitan Betul? Ya betul Oke Murid-murid Yesus Percaya enggak kebangkitan? Percaya Oke Saya buktikan Saya buktikan Bahwa murid-murid Yesus Tidak percaya kebangkitan Buka Lukas 24 Anda baca dari data Nomor 9 sampai 11 Murid Yesus Sampai nomor 12 Tidak percaya Tidak percaya kebangkitan Mari kita lihat Waktu dia menampakkan diri Sabar bu Karena Yesus Yesus tadi memberikan Tanda Yunus Bangkit pada hari ketiga itu Untuk siapa? Untuk Angkatan jahat Untuk angkatan jahat Untuk angkatan jahat Oke Yesus tidak memberikan Tanda itu Kepada muridnya Yang asli Mau bukti? Tapi dia datang dalam Penampakan Penampakan untuk Murid-muridnya itu Gimana itu? Itu beda Itu beda ceritanya Nanti saya jelaskan Kita membandingkan dulu Yesus memberikan Tanda Yunus Kepada angkatan jahat Bangkit pada hari ketiga Adalah tanda simbol Yang dituntut Oleh angkatan jahat Dan itu diberikan oleh Yesus Setuju kita ya? Setuju ya? Oke Nah sekarang murid Yesus Yang asli Yesus tidak berikan Tanda itu Mana buktinya? Mari kita lihat Saya bacakan Lukas 24 Dari nomor 9 ke 12 Dan setelah mereka Kembali dari kubur Mereka menceritakan Semuanya itu Kepada kesebelas Murid Yesus Dan kepada Saudara yang lain Perempuan-perempuan Yang datang dari kubur itu Adalah Maria Dari Magdalena Yohana Maria Ibu Yaakobus Dan perempuan-perempuan Yang lain juga Bersama-sama dengan mereka Memberitahukan kepada Murid-murid Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu Seakan Hanya Omong kosong Dan mereka Tidak percaya Kepada perempuan-perempuan itu Meskipun demikian Petrus bangun Pagi-pagi Lalu cepat-cepat Pergi ke kubur itu Dan Petrus Menjeguk ke dalam Kubur itu Petrus Hanya melihat Kain kafan Lalu Petrus pergi Dan Petrus Bertanya dalam hatinya Apakiu